Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lihat ada berita yang dek-dek ser Langkah Jokowi Yang melarang Menteri Bicara Penundaan Pemilu Itu masih dipandang ucapan yang gak tegas ya Kurang tegas lah gitu Yang kemarin di sidang kabinet itu Kita baca ya di ini Di mana itu Di Koran Kompas Kompasnya 6 April 2012 Langkah Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu Dinilai masih kurang tegas Ini kata Azumardi kayaknya Oh iya Jakarta Kompas.com Azumardi itu siapa sih? Oh dia itu Presiden The ASEAN Muslim Action Network Singkat Aman Indonesia Azumardi Kita lihat Guru Besar Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Azumardi Azra Menilai Pernyataan Presiden Jokowi Dodo Yang melarang Para Menteri yang membicarakan Penundaan Pemilu Dan perpanjangan masa jabatan Presiden Masih kurang tegas Kenapa? Azumardi mengatakan Jokowi seharusnya menyatakan Kepada para Menterinya Maksudnya ke Menterinya itu termasuk Luhut kali ya Bahwa ia tidak lagi bersedia Menjadi Presiden Nah itu katanya Ucapan itu yang dinilai Haru tegas ya Kalau dia itu mengungkapkan Bahwa dia sebagai Presiden Gak mau lagi Jadi Presiden Bulan Oktober Sudah selesai 2024 Itu baru tegas Hal ini sebagaimana Konstitusi yang membatasi Masa jabatan Presiden Harusnya lebih tegas Stop Wacana tersebut Saya tidak bersedia menjadi Presiden Setelah 19 Oktober 2024 Dan Wak Presiden Strip Wakil Presiden Hasil Pemilu 2024 Dilantik MPR Pada 20 Oktober 2024 Kata Azra Kepada koresponden Kompas.com Hari Rabu 6 April 2022 Azumardi Azra Menduka Jokowi Tidak bisa tegas Terhadap Dua isu itu Lantaran dia merasa Masih ada agenda lain Kedepan Apa agenda lain Jadi dia mencoba Menjelaskan ya Kalau tidak Tegas itu kenapa Bukan soal kultur Jawa Ini persoalan Ada agenda lain Di depan Di dalam bayangannya Apa itu Kita lihat Penjelasan Azumardi Misalnya Misalnya Oh ini Agenda lain itu Penyelesaian Pembangunan Kota Ibu kota Negara IKN Santara di Kalimantan Timur Maupun kepentingan Terkait Mobilitas politik Terhadap putra Dan menantunya Mobilitas politik Istilahnya Dimana putra Jokowi Gibran Raka Buming Raka Buming Raka Nama putranya dulu Gibran Raka Buming Raka Kini Menjabat Wali kota Sulu Sedangkan Sang menantu Bopi Nasution Bopi Nasution Kini Menjabat Wali kota Medan Yang disebut Pengamat Sebagai Membangun Dinasti Politik Sementara Pakar Hukum Tata Negara Sekaligus Anggota Dewan Pakar Daerah Jimli DPD Jimli Asidiki Menyambut Baik Pernyataan Jokowi Ia berharap Pernyataan Jokowi Dapat Meredakan Isu Yang berkembang Jadi Ini ya Azumardi itu Bisa menjelaskan Kenapa Jokowi itu Gak tegas Ngomongnya Gak Ya saya stop Gak mau jadi presiden lagi Bulan Oktober 2024 Karena Di dalam benaknya Jokowi itu Ada Agenda lain Katanya Yaitu Dua soal Yaitu Tentang Mobilitas Politik Yang menyangkut Anaknya Yang jadi wali kota Sulu Dan Apa tadi Menantunya Bopi Nasution Yang menjadi wali kota Medan Terus yang kedua Artinya Ada proyek itu Proyek Dinasti Politik Yang mau dibangun Yang sedang Dilintis oleh Anaknya Raka Buming itu Gibran Dan Menantunya Di Medan Terus kedua Proyek Disamping proyek Mobilitas Politik Yaitu proyek IKN Men Jadi masih ada Kemungkinan Jokowi itu Tiba-tiba Mengubah Maksudnya Nanti Di tengah jalan Karena memang Sasarannya adalah Memberikan proteksi Politik Terhadap Dua proyek itu Yaitu dinasti Politik Dan IKN Proyek yang Semacam Mau dia Tinggalkan sebagai Legacy Dan Untuk memberikan Proteksi politik Terhadap Dua proyek besar itu Tentu Diperlukan Ini kan Kekuasaan Yaitu Tiga periode Atau Penambahan jabatan Dua tahun setengah Setidak-tidaknya Atau Ini Apa namanya Perpanjangan Tiga periode Dengan Mengamandemen Konstitusi Dan Peluang itu Masih kebuka Karena Ucapan Pak Jokowi Dalam Sedang kabinet Yang terakhir itu Tidak Tegas Itu yang Disayangkan Atau yang Diamati oleh Azumardi Satu pengamatan Yang cukup Cermat Dari Azumardi Sementara Joko Kata Fadil Zon Sama Sama Jim Lee Itu tidak terlalu Tajam ya Komentarnya Kata Fadil Zon Jokowi Larang menteri Bicara Pemilu Kata Fadil Zon Langkah Yang bijak Kalau Kata Jim Lee Tadi Bukan langkah Bijak Tapi Apa Menyambut Baik Pernyataan Itu Sekarang Yang Halaman Kedua Saman Kedua Itu Apa Alhamdulillah Oh Kata Si 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 Jim Lee Alhamdulillah Semoga Segera Meredakan Isu Yang Memang Tidak Terlalu Jelas Adanya Di Dunia Nyata Katanya Sebelumnya Jokowi Melarang Menterinya Menyuarakan Pemilu Penundaan Pemilu 2024 Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Yang Meminta Jajarannya Tidak Berpolemik Terkait Isu Ini Dan Fokus Bekerja Hal Ini Jokowi Sampaikan Saat Memimpin Sidang Kabinet Paripurna Di Istana Negara Hari Selasa 5 April Jangan Menimbulkan Polemik Di Masyarakat Fokus Pada Bekerja Dalam Penanganan Kesulitan Kesulitan Yang Kita Hadapi Kata Jokowi Dalam Tayangan Youtube Sekretari Presiden Ini Dipotong Sama Kompas Padahal Jangan Menyuarakan Penundaan Dan Perpanjangan Gitu Kan Videonya Yang Saya Lihat Jokowi Menegaskan Dia Tidak Ingin Lagi Mendengar Ada Yang Menyuarakan Wacana Presiden Tiga Periode Tiga Periode Maupun Penundaan Pemilu Jauh Ini Jangan Sampai Ada Lagi Yang Menyuarakan Lagi Mengenai Urusan Penundaan Urusan Perpanjangan Enggak Cuman Gitu Doang Nah Luhut Ngomong Apa Ini Luhut Nah Ini Ada Komentar Yang Agak Ini Agak Nyentil Dari BKS Kita Lihat BKS Agak Lucu Pak Jokowi Minta Menterinya Tidak Bicara Tentang Penundaan Pemilu Kenapa Siapa Yang Ngomong Paling Mardani Oh Iya Bener Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera Menilai Pernyataan Presiden Jokowi Atau Jokowi Yang Meminta Para Menteri Berhenti Bicara Tentang Penundaan Pemilihan Umum Yaitu Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Belum Sesuai Keinginan Masyarakat Menurut dia Pernyataan Yang ditunggu Oleh Masyarakat Indonesia Adalah Ketegasan Jokowi Untuk Menghentikan Polemik Penundaan Pemilu Caranya Jokowi Menegaskan Bahwa Pemilu Tetap Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketetapan Pemerintah DPR Dan Penyelenggara Pemilu Yaitu 14 Februari 2024 Ya Dia minta Tegas Bagaimana Azumadi Yang bukan Menawan Partai Kalau ini Partai Partai PKS Ketua DPP Partai Keadil Sejahtera Juga Menilai Jokowi Tegas Agak lucu Pak Jokowi Meminta Menterinya Tidak Bicara Tentang Penundaan Pemilu Yang ditunggu Itu Pernyataan Jelas Pak Jokowi Bahwa Pemilu Dilaksanakan 14 Februari 2024 Kata Mardani Dalam Keterangan Video Yang diterima Reput Oh dia Ngirimkan Keterangan Video Ya bukan Tertulis Ya Ya Kurang Tegas Kurang Tegas Sebab Mardani Alisara Menekankan Bahwa Masyarakat Saat ini Sudah Menunggu Pernyataan Jokowi Terkait Jadwal Pemilu Jadi Lebih Spesifik Lagi Dibanding Azumadri Yang Mardani Alisara Yang Ditunggu Ketegasan Itu Apa Kalau Kata Azumadri Jokowi Kurang Tegas Karena Harusnya Dia ngomong Saya Tidak Mau Dipilih Lagi Jadi Presiden Sementara Mardani Alisara Mengatakan Kurang Tegas Jokowi Harusnya Jokowi Ngomong Bahwa Pemilu Harus Tetap Dilaksanakan 14 Februari 2024 Ayo Pak Jokowi Segera Bicara Rakyat Menunggu Jangan Buang Energi Tegas Mardani Alisara Ya kan Nah Sebenarnya Ini Pak Mardani Alisara Juga Kurang Tegas Karena Katakan Pemilu Sudah Terjadi Tanggal 14 September 14 Februari 2024 Tapi Terus Nanti Pak Jokowi Maju Lagi Gimana Karena Amandemen Itu Diubah Konstitusinya Sudah Diubah Ya kan Karena Gerilya Politik Dari Partai-partai Pendukung Merintah Di MPL Sehingga Amandemen Itu Pasal Itu Bisa Diubah Dari Dua Periode Menjadi Tiga Periode Pemilu Tetap Pak Jokowi Ikut Pemilu 2024 Tanggal 14 Februari Tapi Dia bisa Ada Kemungkinan Menjadi Periode Presiden Yang ketiga Kalinya Periode Ketiga Kalinya Nah Disitu Kunang Cermatnya Mardani Aliser Dibanding Azumardi Azumardi Mengharapkan Pak Jokowi Ngomong Tegasnya Itu Bukan Bicara Ya Pemilu Tanggal 14 Februari 2024 Tapi Harusnya Pak Jokowi Bilang Saya Dan Wakil Presiden Tidak Bersedia Lagi Menjadi Presiden Atau Saya Tidak Bersedia Lagi Menjadi Presiden Sampai Bulan Oktober 2024 Selesai Nah Harusnya Gitu Kan Itu Baru Tegas Dari Segini Pak Azumardi Lebih Tegas Lebih Cermat Analisisnya Dibanding Mardani Alisera Yang hanya Mardani Alisera Itu Hanya Meminta Pak Jokowi Mempertajam Pernyataannya Tentang Berlangsungnya Pemilu 14 Februari 2024 Kalau hanya Ngomong 14 Februari Itu Bisa aja Dikut Pemilu Tapi Bisa jadi Tiga Periode Azumardi Justru Mengingatkan Masyarakat Ke publik Pak Jokowi Harus Menyatakan Maksudnya Sejak Sekarang Dengan Cara Yang terbuka Dia Tidak Tidak Bersedia Lagi Menjadi Presiden Cukup Dua Periode Sesuai Dengan Peraturan Atau Konstitusi Yang memang Lima Tahun Kali Dua Ya Jadi Hanya Dua Periode Begitu Ya Begitulah Ya Sementara Kalau Apa Tadi Fadlizon Itu Fadlizon Kita Lihat Langkah Yang bijak Jokowi Larang Menteri Bicara Pendundaan Pemilu Kata Fadlizon Wakil Ketua Partai Gerindra Gerindra Fadlizon Menilai Sikap Presiden Jokowi Yang Melarang Menteri Menteri Untuk Bicara Soal Pemilu Soal Pendundaan Pemilu 2024 Dan Wacana Memperpanjang Masa Jabatan Presiden Merupakan Langkah Yang bijak Bijaknya Dimana Fadli Berpendapat Para Menteri Semestinya Tidak perlu Ikut Campur Dalam Kegaduhan Mengenai Jadwal Pemilu Karena Pemerintah Dan DPR Telah Sepakat 2024 Dilaksanakan Pemilu 2024 Dilaksanakan Tanggal 14 Februari 2024 Itu Adalah Sebuah Langkah Yang bijak Karena Pemilu Sudah Ada Jadwalnya Dan Jadwal itu Sudah Disepakati Baik oleh DPR Maupun Pemerintah Yaitu 14 Februari 2024 Kata Fadli Di kompleks Parlemen Ya mungkin Langkah bijak Tapi Tidak Tegas Ucapan dari Pak Jokowi Fadli Fadli Mengatakan Menteri-Menteri Di Kabinet Indonesia Maju Sebaiknya Fokus Menyelesaikan Target Dan Program Kerjanya Sebelum Masa Jabatan Jokowi Berakhir Pada Oktober 2024 Jangan Sampai Waktu yang Tinggal Sedikit Lagi Dan Masa Pemerintah Sekarang Habis Dengan Kegaduhan Yang Sebenarnya Merupakan Pepesan Kosong Karena Jadwal Pemilu Sudah Ada Lagi-lagi Al-Fadli Son itu Tidak Mempertimbangkan Bahwa Pak Jokowi Bisa ikut Pemilu Sekaligus Menjadi Presiden Yang Ketiga Kalinya Karena Sudah Berhasil Mengubah Undang-Undang Atau Mengubah Konstitusi Yang Menegaskan Presiden Itu Hanya Dua Periode Kemudian Diubah Menjadi Tiga Periode Jadi Kurang Cermat Juga Hanya Bijak Sekarang Tetapi Dia Akan Tetap Bisa Melawan Gerilya Politik Mantan Wakil Ketua DPR Itu pun Berpandangan Penyataan Jokowi Menegaskan Sikap Jokowi Bahwa Tidak Meminta Pemilu 2024 Ditunda Yang Tidak Ditunda Diikuti Tapi Dia Bertarung Lagi Periode Ketiga Fadli Berharap Pernyataan Ini Dapat Menjadi Peringatan Agar Para Menteri Tidak Lagi Menyibukan Dia Dengan Urusan Menunda Pemilu 2024 Ini Juga Tidak Tegas Pernyataan Siapa Fadli Zon Dia Tidak Nyebut Menteri Siapa Maksudnya Luhut Kan Yang Punya Syahmat Politik Supaya Jokowi Tetap Tiga Periode Atau Di Berpanjang Masa Cepatannya Jadi Masih ada Peluang Kita Tidak Boleh Lengah Menurut Tidak Boleh Lengah Bahwa Pak Jokowi Masih Bisa Mengubah Konstitusi Dengan Mengarahkan Sidang MPR Untuk Mengubah Pasal Yang Menetapkan Atau Mengatur Masa Periode Presiden Dua Periode Menjadi Tiga Periode Saya kira Masih Tetap Cermat Bukan Fadli Zon Bukan Mardani Ali Syaira Tapi Azumari Azra Yang bukan Politisi Dia lebih Cermat Dibanding Pikiran Dan Refleksi Intelektual Intelektual Politisi Seperti Fadli Zon Dan Mardani Ali Syaira Semoga Bisa Menambah Wawasan Dan Menumbuhkan Kesadaran Kesadaran Demokrasi Kita Dengan Informasi Informasi Yang Merespon Ucapan Pak Jokowi Kemarin Direspon Oleh Tiga Orang Yaitu Adil Fadli Zon Mardani Ali Syaira Dari PKS Fadli Jendari Kerindra Dan Azumari Azra Ya Dari Pelingkungan Kaum Intelektual Merdeka Atau Kampus Saya Dibramuko Tukang Donat Dari Parungi Tuler Tertua Di semesta Fasbir Sober Jamila Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demi Demi nambat Cinta Telah Kupersembahkan Hatiku Hanya Untukmu Takku jaga Kejujuran Dalam Setiap Nafasku Karena Demi Cinta Telah Kurelakan Kejujudku Atas Singkarmu